Buat anak-anak disediakan area permainan beserta airnya yang mancur naik ke atas ya Assalamualaikum Sobat Santuy kaum rebahan yang hobi jalan-jalan Pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di Hard Rock Hotel Singapura Pembahasan salah satunya terkait kolam renangnya yang besar dan berpasir pantai asli Sebelum kesana kita lanjutkan untuk pojok memorabilia terlebih dahulu Dimulai dengan pojok dari Elvis Presley Disini ditunjukin foto saat beliau menggunakan baju tersebut Ternyata dalam film Speedway tahun 1968 dan juga ada tanda tangannya Berikutnya ada gitarnya U2 Disini banyak pojok memorabilia lainnya cuma kita batasi sampai sini Dan melanjutkan pertualangan di tempat lainnya Petualangan berikutnya kita ke area gym Di hampir semua hotel bagus dan mahal Area gym ini masuknya dengan akses kunci kamar Untuk menjamin eksklusifnya kita sebagai tamu Area gym ini terletak di lantai 1 dengan area lobby Tidak terlalu besar tapi bisa dikatakan lumayan lengkap Penempatan cerminnya disini mantap yang memberikan kesan luas Dan cahayanya juga tentu cukup ya sobat santuy Alatnya ini hampir semua pakai merek techno gym yang harganya Satu treadmill ini bisa dapat satu mobil bekas Untuk alat gym Pembentuk otot ini komplit mulai dari upper body, core body, sampai lower body Di alatnya tertempel petunjuk penggunaan biar gak malu-maluin Di dalam gym ini juga terdapat air minum Wah dimana ya Nah ini dia Terdapat air minum dan handuk yang bisa kita gunakan sebagai bagian dari fasilitas gym hotel ini Masih di lantai 1 di sekitar area lobby dan gym Tadi kita bisa melihat area sarapan Sudah lapar langsung saja ya Seperti di hotel lainnya kita harus register dulu di depan area masuk Dengan menyebutkan nomor kamar Biasanya hanya untuk 2 orang dan orang ketiga itu setan Eh maksudnya orang ketiga harus membayar Tapi disini free Tertatanya hotel ini tidak boleh memilih tempat sendiri Kita menunggu tempat registrasi lalu ada petugas datang Nah yang di depan itu petugas registrasi dan 2 orang adalah tamu hotel Langsung diantar ke tempat duduk yang kosong Disini hotelnya tidak pelit ya Gelasnya segede gaban ini Jadi kita bisa minum banyak Nah untuk disini kita lihat apa yang dimakan Hana nih Dia butuh banyak energi karena hari ini kita banyak jalan-jalan Istri makan makanan khas India Ini ada pie Di bawahnya itu ada roti India sama kayak daging-daging gitu ya Untuk makanan khas India nanti akan kita tunjukkan Area sarapannya ini dibuat nyaman sekali Suasana sarapan pagi ini kurang lebih seperti ini Ada back soundnya musik yang dibuat sarapan Dan cuma saya tidak masukkan khawatir videonya kena hak cipta ya Pokoknya ini keren sekali suasananya Buat pecinta keju sudah tersedia dairy cheese disini Bagusnya hotel ini disampaikan mana yang mengandung babi atau tidak Nah di bagian ini tertulis mengandung babi Buat yang tidak mengkonsumsi babi lebih aman ya Di sebelahnya terdapat buah yang sudah dipotong rapi Dalam lemari pendingin jadi kandungan air dan kesegaran buah tersebut Tetap terjaga dengan baik Selain itu terdapat yogurt dan juga terdapat puding di atasnya Disini terdapat aneka macam roti yang bisa menjadi pengganjal perut Wah enak sekali Beraneka macam rasa coklat keju dan lain sebagainya Ada saus vanila juga sebagai kodimen Roti tawar juga disediakan disini dengan berbagai bentuk Ada pastri-pastrian atau roti danis ya Roti tawar di sebelahnya sudah disediakan pemanggang Selain itu ada butter atau margarin entahlah ya Selain itu ada berbagai macam selai ya Apricot, strawberry, ada kacang juga Cuma sepertinya tidak ada coklat ya Di sebelahnya terdapat susu dan juga serial Buat yang mau sarapan serial beraneka macam disini ya Mulai coklat dan beraneka macam bentuk Disini disediakan mustard dan saus Ini kodimen sepertinya buat salat Buat pecinta makanan vegetarian Ada kacang-kacangan jagung Ini tomat ya Salat juga komplit disini Diatur sendiri mau yang paling banyak apa Oh ya ini olive potongannya ini menarik ya Air minum yang disediakan ada mineral water Ada jus jambu Selain itu ada juga jus apel Nah di sebelahnya ini ada kids cup Tapi kids cupnya ini gede juga ya Selain itu ada coffee maker Buat pecinta kopi disini ada dua coffee maker Nah ini yang paling kecil ya Ada terdapat delapan jenis menu yang bisa kita pilih Di sebelahnya ada coffee maker yang jauh lebih besar Dengan sembilan jenis minuman yang bisa kita pilih untuk kita konsumsi Di atasnya terdapat biji kopi dan kita bisa lihat langsung digiling di depan biji mata kita Buat yang tidak mau menunggu disini juga sudah disediakan kopi, teh, dan susu yang bisa langsung dikonsumsi Tidak perlu pencet-pencet coffee maker ya Hiasan di area resto ini rempah-rempah ya Ini yang bikin VOC datang ke Indonesia Nah disini ada lagi makanan yang mengandung babi Gak apa-apa buat yang suka boleh diambil ya Ada pork bacon di sebelahnya Ada sosis ayam dan ada scramble egg Buat pecinta pedes-pedesan Sambalnya disini lumayan komplit Tinggal dipilih Buat lidah Indonesia disini ada kue tiaw ya Meskipun dari Tiongkok cuma sudah jadi lidah Indonesia juga masuk nih Ada kari ayam disini dan yang banyak di Indonesia nasi putih Buat yang tidak menyukai sambal disini juga disediakan saus tomat dan saus sambal Selain itu di sebelahnya ada garam dan merica bubuk untuk menambah rasa di makanan kita Lagi-lagi buat lidah Indonesia ada rendang daging Sebelahnya itu ada rotinaan Rotinaan apa rotinaan ya Gak tahu apa sebutannya Sebelahnya ada pancake tentu saja untuk kodimennya ada berbagai macam Ada maple syrup, cinnamon powder dan lain-lain Harusnya ada madu juga ya Raisin, ada coklat Oh coklatnya disini tuh Disini ada cawan musih Makanannya tetap terjaga hangat ya Di dalam sini Luar biasa ini penyajiannya Selain itu Oh konten pork lagi Ada kayak bapau-bapau gitu ya Entahlah ini makanan apa yang tahu Komentar ya Tolong komentar dong Nah sebelahnya ada egg tart Buat yang belum tahu ini namanya century egg Atau telur bitan, telur hitam atau telur seribu tahun Adalah makanan khas tionghoa yang dibuat dari telur ayam atau itik Yang diawetkan dengan campuran lempung, abu, garam, kapur tohor dan sekampadi Selama beberapa minggu atau beberapa bulan Tergantung metode proses Selama diawetkan kuning telur akan berubah menjadi hijau gelap Dan menjadi seperti krim dengan bau belerang dan amonia Sementara putih telur berubah menjadi kecoklatan dan sedikit transparan Nah yang di atas ini makanan pelengkap century egg Atau bukan saya juga tidak tahu ya Ada beraneka macam di atasnya ini Berhubung tidak banyak pilihan makanan disini yang kita makan adalah Ini scramble egg Ini rendang bersantanan makanan india kayaknya Tapi kok namanya rendang ya Sama century egg Century egg mungkin dibuat beberapa lidah itu harus penyesuaian ya Ternyata ini rasanya agak masam-masam gitu ya Agak, agak, ya untuk lidah saya sih tidak cocok Mungkin ada beberapa yang cocok Minumnya untuk pagi ini kita ambil Jus apel Setelah makan kita lanjut ke area kolam renang Seperti area gym kita harus masuk dengan menggunakan pas dan kunci kamar kita Bukan kunci pas ya Nah untuk kita harus ngetek ya Kalau mau masuk ke area swimming poolnya ini Enak Nah ini juga pakai kartu Yuk pakai kartu baru bisa masuk Nah ini pintu masuknya Ini awalnya kita sudah disambut dengan motif gitar-gitar ini ya Ada petunjuknya Ada petunjuknya sebelah kanan swimming pool beach volleyball Ini yang sini cuma polis Sini pool aja Ayo kita coba satu-satu Kita coba yang sisi sebelah kiri Ternyata ini tutup Yang disana buka Kita kesana Ini kolam renangnya besar banget Luar biasa Nah ini kolam renangnya Ini kayaknya untuk jacuzzi ya Sudah ada tanggal Langsung turun ke sini Hanya tertutup ke sini saja Dan ini kolam renang yang muter Muter seluruhnya Nah kondisi kolam renangnya kurang lebih seperti ini Banyak tempat bersantai Ada pohon kelapa juga Backviewnya ini adalah hotel Dan ini adalah restoran yang tadi kita kesana Full tanaman Nah ini adalah pasir asli ya Nih Pasir asli ini Ini adalah pasir asli Disertai buat batu-batuan ini Dibentuk sama seperti pantai Luar biasa kita bisa bermain pasir dan berenang di sini Cuma ini airnya air tawar ya Jadi untuk tamu hotel yang mengambil cabana paket nih Dia udah free ini Kita bisa ada disediakan tempat bersantai di dalam Terlihat ada sofa-sofa kursi-kursi yang bisa kita bersantai Sembari berenang atau menikmati sunrise atau sunset di sini Backgroundnya ini view hotel Jadi keuntungan yang mengambil cabana tuh Dia bisa langsung tanggal dia dapat Apa namanya Semacam jacuzzi ya Bisa berenang di sini Yang mau berenang di sini hati-hati ya Kolamnya luas Tidak ada Lifeguard yang bertugas Wah luar biasa sekali kolamnya ini ya Yang membuat takjub itu pertama kali saya lihat ada kolam renang dengan pasir Di dalam hotel Yang menyukai Voli pantai ya Di sini sudah disediakan net Dan lapangan sudah tentu saja ini ada full pasir putih di sini ya Ini area santai di sekitar kolam renangnya Kolamnya ini luas sekali Ini ada kolam yang suka berenang jarak panjang nih Sudah disediakan panjang banget nih Dengan kedalaman kurang lebih 1 meter Buat anak-anak disediakan area permainan Beserta airnya yang mancur naik ke atas ya Sepertinya ini kolam renang utama dengan kedalaman kurang lebih 1,2 meter Kolamnya ini luas sekali Di situ ada full barnya ya Full barnya ini Wah kolamnya ini besar banget ya Nah buat pengunjung umum nih disediakan nih juga nih Jacuzzi tuh Di tengah-tengah kolam renangnya Area anak-anak ini selain disediakan air mancur gini juga ada prosotannya Prosotannya langsung keluarnya di Ada kolam kecilnya seperti ini Jadi ini pasti anak-anak suka sekali ya Nih jacuzzi nya begitu kita masuk kita bisa langsung diaktifkan Kayak buih-buihnya ya Buat dimasak juga enak gitu Nah ini anak yang tidak bisa berenang karena kita jadwalnya hari ini padat Maaf ya next time ya Ya padahal kolamnya bagus ya Ini maminya yang gagal ketemu staffnya Nih kolamnya yang dibentuk seperti laut Di bawahnya di tengah-tengahnya dibentuk kayak island gitu Ada pohon kelapanya tanaman Dan ini lihat nih Ini dalamnya dasarnya ini pasir juga Nih iyo Tapi kasih tau ini Nah ini backgroundnya ini view hotel Luar biasa ya Waduh ini dulu disini aja Nggak usah kemana-mana enak cuma jadwalnya hari ini padat sekali ya Ya kita foto-foto dulu sebentar ya Ini adalah Tempat mengambil air Dan es Nah ini dia Ruangannya seperti ini ya Ini Ini es dispenser Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jika dirasa bermanfaat Minta tolong untuk di share Comment, subscribe Dan bunyikan tanda lonceng Jika kami update Langsung ada informasinya Semoga semua sobat santuy sehat Dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidayah Keberkahan Banyak lancar berkah Serta Tidak ada putus-putus rezekinya Di dunia yang bisa dibawa Sampai di akhirat Sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.